KOMPOL DANANG YUDANTO Pelaku dan korban awalnya berkenalan di sebuah aplikasi perjodohan sejak Maret lalu. Setelah sering mengobrol, pelaku membujuk rayu korban dan memintanya agar bersedia melakukan panggilan video, serta menunjukkan bagian sensitif tubuh korban. Saat itulah pelaku melakukan rekaman layar, kemudian menyebar gambar-gambar tersebut ke media sosial dan mentautkan ke akun Instagram korban. Dari kejadian ini, korban akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu orang tuanya dan kemudian melapor ke polisi. Bahkan korbannya bukan cuma hanya anak-anak saja, orang dewasa pun banyak, orang yang lanjut usia pun ada juga. Ada beberapa modus yang kita sudah temukan di Malang Kota ini, yang pertama melalui aplikasi seperti ini, yang kedua adalah melalui video call nomor yang tidak dikenal. Terima kasih. Terima kasih.